Apa namanya, merebak ke virus corona ini membuat kekhawatiran pasal lebih terfokus pada perlambatan ekonomi yang dikhawatirkan ini semakin buruk. Terutama dimontori oleh ekonomi Tiongkok yang saat ini sudah turun ke level 6% dan bisa berpotensi di bawah itu jika ini mengganggu pertumbuhan di tahun 2020. Berkaca dari MERS dan SARS sebelumnya, kerugiannya potensinya bisa sampai 40 miliaran dolar Amerika Serikat. Ini gila-gilaan. Anda melihat akan seperti apa sih? Slicing down dari perekonomian dan juga pertumbuhan ekonomi di China. Apakah menjadi hard landing yang kemudian kemarin kita katakan, correction ya tapi belum hard landing. Tapi kali ini seperti apa? Oke, untuk dengan kondisi sekarang dengan merebak ke virus corona ini, saya rasa memang seharusnya dengan antisipasi yang berjalan paralel ya. Harusnya bisa, jika mengalami perlambatan tidak sampai hard landing, tetap berpotensi menentu angka 5%an. Maksud saya di level 5%, 5,8 sampai 6% ini masih memungkinkan namun tidak sampai hard landing maksud saya. Nah, kenapa? Karena kalau saya lihat di sini sebenarnya ekonomi Tiongkok ini akhir-akhir ini secara injeks manufaktur dan sektor jasa juga mulai rebound. Jadi sudah mulai kayak ekspansi di atas level 50 artinya agak mulai terdongkrak lah di tengah kebijakan stimulus monota mereka juga yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja memang kekhawatiran dari merebak ke virus ini kan menghambat aktivitas ekonomi yang kemudian berdampak luas pada maksudnya di komoditas dari negara-negara yang petujuan eksportnya adalah ke Tiongkok. Baik, komoditas. Batu bara, minyak hingga CPO. Tadi China membutuhkan banyak dan kita juga memang salah satu andalenya di sana. Ada CPO dan juga batu bara. Emitan-emitan terkait. Kita awali dari batu bara, Mas Praska. Ya, untuk batu bara secara ulasan ini ya komunitas sendiri sepanjang matu date sendiri sudah koreksi relatif, masih relatif tipis yang lebih memimpin dibanding komunitas lainnya seperti minyak mentah yang sempat melejit karena ketegangan geopolitik di antara Iran dan Amerika Serikat. Namun sekarang merosot tajam ya ke level 53 ini lebih dari 12% secara matu date. Batu bara masih bertahan di 67 dan untuk emitan-emitan batu bara sendiri kalau kita lihat ya sebenarnya di sini secara kinerja masih relatif apa namanya tertahan ya. Nah, di tengah ekonomi Tiongkok yang masih lesu ya kan kemudian ditambah lagi dengan kondisi saat ini. Merbaga virus bisa mengganggu prospek perbaikan ekonomi Tiongkok. Nah, untuk sama-sama batu bara sendiri secara performa kalau kita lihat sepanjang 2019 ini seharusnya terlihat ada beberapa yang terlihat lebih baik. Kenapa? Karena cara harga rata-rata pun tidak di tahun sepanjang 2019 ini masih lebih tinggi ya dibanding tahun 2018 seperti itu. Info Vestal untuk batu bara sendiri emitannya mana yang paling favorable di tengah kondisi saat ini? Oke, untuk yang paling favorable menurut saya ada tiga ya. Ada Indotambang, ada Adaro, dan PTPA. Lebih lagi fokus kita mungkin ke yang PTPA. Kenapa? Karena kalau yang berbasis pada ekspor ini kan hantaman isu ekonomi terutama yang disebabkan oleh virus corona ini kan sangat terganggu ya. Termasuk juga komodis-komodis logam lainnya. Jadi kita piknya ke overweight ke PTPA. PTPA, sudahkah mulai bisa dibaca paling tidak proyeksi seberapa kuat PTPA masih bisa melakukan pergerakan dari teknikal yang ada mas untuk PTPA? Khususnya kalau kita coba tarik time frame-nya begitu pemberitaan mengenai virus corona ini menjadi overexposed? Ya, sebenarnya kalau secara exposure pada virus ini ya, masalah mewabahnya virus corona ini hampir semua seragam ya. Dari apa namanya, kita lihat sini kan sentimennya dimulai dari sekitar pertengahan Januari tanggal 13-14 semuanya mengalami kemerosotan termasuk juga harga minyak mentah. Nah untuk PTPA sendiri justru ini tengah koreksi yang sekarang, ini menurut saya menjadi level yang menarik untuk di koleksi. Kenapa? Karena sudah kembali menyentuh ke support dalam kurang lebih tiga tahun terakhir ya di level 2200-an. Jadi investor bisa mencermati untuk kembali mengakumulasi saham ini. Terima kasih telah menonton!